Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel senang sekali saya Adi Tesboro Kembali hari ke depan teman-teman semua yang selalu selantiasa menunggu video terupdate dari Adi Tesboro Channel Dan kita kembali lagi di konten Ramal Tesboro Di konten Ramal Tesboro kali ini saya akan kembali untuk membacakan reka surga yang sudah masuk di akun sosial media saya Ataupun juga di kolom komentar Hari ini kita akan membahas tentang Jude Shiva dan juga Haris Friza Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan ada pertanyaan apa yang menyangkut mereka berdua Tapi sabar terlebih dahulu karena saya ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu channel ini Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan juga bunyikan loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adi Tesboro Channel Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share Supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya Jadi semangat baru buat kami yang selalu upload dan memberikan tonton yang menarik lainnya Apabila sudah subscribe, sudah dipunyikan loncengnya, sudah di like juga Kita akan membahas saja pembahasan kita hari ini tentang Jude Shiva dan juga Haris Friza Jadi ada permintaan ya, supaya saya membahas tentang mereka berdua Sebenarnya ini permintaan ataupun juga pertanyaannya tentang mereka berdua itu cukup banyak Cukup banyak, jadi saya ingin mencoba mengawali terlebih dahulu ya Di beberapa waktu yang lalu sempat saya bahas tentang sinetron mereka berdua Sinetron yang mereka bintangi dan hari ini beralih ke pertanyaan yang lainnya Tentang asmara ya, tentang asmara dari mereka berdua Jadi ada pertanyaan ya, mungkinkah Jude Shiva dan juga Haris Friza bisa berjodoh Ataupun cinlock di momen kebersamaan mereka di sinetron yang mereka bintangi Kira-kira bisa atau tidak Tolong dibacakan Oke, jadi ini lebih kepada kemungkinan ya, kemungkinan yang terjadi Apakah mereka bisa cinlock, apakah mereka ada perasaan khusus yang mungkin bisa terjadi di dunia nyata Jadi saya akan mencoba untuk membacakannya, oke Saya sudah menyiapkan satu dekat ototara Kita ajak terlebih dahulu Sebalik mengajak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau publik figur Idola kalian yang ingin diramal oleh saya Bisa langsung saja tulis di kolom komentar Jangan lupa sertakan nama dan juga ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmara-nya Ataupun kalian konsultasi Permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja Baik karir, keuangan, asmara, kesehatan Hubungan kamu sama si dia Tingkat kecocokan kamu sama si dia Apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia Langsung saja DM Instagram saya Di Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku Karena itu adalah konsultasi yang berbayar Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama Ini dia, kartu yang pertama Di sini muncul kartu yang berlambang tongkat Ada 4 tongkat di sini Dan ada 2 orang yang terlihat sedang bergembira Terlihat perasaannya, kayaknya ini senang banget Untuk kartu yang pertama ini saya lihat cukup bagus Dan juga ada respon-respon positif di antara mereka berdua Ini yang paling penting dan juga bisa kalian garis bawahi Respon yang positif Jadi di antara mereka berdua itu sebenarnya ada sesuatu yang sudah cukup spesial Sudah ada perasaan yang membuat mereka itu jadi kayak berbeda Deg-degan Kemudian juga jelas deg-degan Kalau tidak deg-degan mati Tapi deg-degan di sini dalam arti lain Perasaannya itu kayak berbeda banget Deg-deg-deg yang berbeda Dan kayak bukan karena pekerjaan Ada sesuatu yang lain Dan saya lihat di antara Haris Frieza Ataupun juga Jutsifa Itu perasaannya itu juga hampir sama Berkecamuk hampir sama Dan itu lebih kepada deg-degan yang Dalam tanda kutip Dalam tanda kutip ini adalah sesuatu yang berbau-bau perasaan Dan juga asmara Jadi saya rasa Awal-awal ini Awal-awal ini sebenarnya sudah ada Perasaan yang cukup bagus di antara mereka berdua Jadi kalau misalkan ada yang bertanya-tanya Ada yang juga mendoakan Apakah mereka bisa berjodoh Apakah mereka ada perasaan spesial Saya lihat di sini sudah ada benih-benih tersebut Tinggal ke depannya akan bagaimana Kemudian juga Apakah proyek ini berlangsung lama Kalau misalkan berlangsung lama Otomatis mereka berdua Itu akan semakin lama bersama Kalau misalkan sudah terlalu lama bersama Kemudian juga ada momen kebersamaan Itu pastinya Nantinya ya Kemungkinan besar Akan ada perasaan yang lainnya Perasaan yang mungkin nantinya akan Muncul secara tiba-tiba Dan itu adalah sesuatu yang alami ya menurut saya Kalau misalkan terlalu sering bersama Kemudian juga ada sesuatu yang spesial di awal Itu akan menjadi sesuatu yang spesial juga di jalan ke depannya nanti Bukan berarti mereka berdua untuk saat ini Tidak peduli satu sama lain Sebenarnya mereka berdua itu peduli Dan juga ada sesuatu yang spesial Tapi Masih membutuhkan proses Yang cukup lama ya Tapi Itu semua tergantung dari mereka Kira-kira apakah Akan saling menerima satu sama lain Kita akan coba Untuk melihat Kelanjutannya seperti apa Kita ambil kartu yang kedua Ini dia Wow Disini muncul kartu Yang berlambang pedang ya Ada tiga buah pedang disini Dan ada hati ya Hati yang tertancap tiga pedang ini Untuk kartu yang kedua ini Sebenarnya ini bukan sesuatu yang buruk Bukan sesuatu yang Terlihat Sangat-sangat Baik juga ya Jadi ini lebih Kayak sesuatu yang Labil gitu ya Di antara mereka berdua Dan Antara Cutsiva dan juga Haris Friza Itu sebenarnya saat ini Masih Terbagi ya Fokusnya ini masih terbagi Yang saya lihat adalah Haris Friza dan juga Cutsiva Itu benar-benar Ingin fokus kepada Karir mereka Terlebih dahulu Khususnya kalau misalkan Kayak Haris Friza ini Seperti momen Untuk bangkit Untuk Menunjukkan juga Kapasitasnya di Dunia entertain Ataupun juga di dunia Sinetron Indonesia Kemudian juga Cutsiva Saya rasa Ini juga momen yang tepat Supaya dia Membuktikan ya Di beberapa waktu yang lalu Dia sempat Masuk nominasi ya Kalau tidak salah Masuk nominasi SCT Boy World Dan Menurut saya Meskipun dia sudah Masuk nominasi ya Cuman masuk nominasi Tapi itu adalah Sebuah bukti Bahwa dia itu adalah Seseorang Yang juga Memiliki talenta Dan Disitu Yang saya lihat Adalah Rasa Untuk bisa Berkembang Seorang Cutsiva itu Sangat besar Jadi kalau misalkan Cuman ngomongin Tentang asmara Itu kayaknya Dia gak bisa Dia ingin Fokus ke Hal yang lainnya Juga Disini Yang saya garis bawahi Adalah Karir Dan juga Cita-citanya ini Masih Ada yang belum Kesampaian Jadi Pengen Memburu Itu juga Kalau misalkan Tentang asmara Kayaknya Bisa sambil Jalan aja Nah ini yang Sepertinya Akan jadi Penghambat Ataupun juga Yang membuat Dia itu Labil Kalau kita Saat ini Ngomongin Tentang asmara Kalau kita Ngomongin karir Saya lihat Mereka berdua Itu cukup Bagus Tapi kalau Ngomongin asmara Kayaknya Harus ada Sesuatu Yang ditunda Bukan berarti Tidak cocok Bukan berarti Tidak bisa Berjodoh Tapi Mereka berdua Itu Kayaknya Harus Terbagi Fokusnya Dan ini Bukan sesuatu Yang negatif Kalau menurut saya Karena Fokusnya itu Karena Untuk sesuatu Yang positif Untuk karir Mereka berdua Guys Tunggu dulu Sebelum kita lanjut Videonya Saya ingin Menginformasikan Buat teman-teman Khususnya Yang Subscribe Adidas Guru Channel Silahkan Kalian bisa Subscribe juga Channel saya Yang satunya Yang berbau-bau Horror Mystery Dan juga Mystic Kalian bisa Lalu saja Subscribe Horror Maniaks Untuk linknya Sudah saya Cantumkan Di kolom Deskripsi Silahkan Di subscribe Dan saya Mohon dukungannya Mohon supportnya Semoga channel saya Semakin berkembang Oke Kita lanjut Untuk Video Selanjutnya Selanjutnya Kita akan mengambil Kartu yang ketiga Atau kartu yang terakhir Ini dia Ya Disini muncul Kartu yang berlambang pedang Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 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 10 10 10 10 11 12 12 13 16 17 18 18 18 19 18 19 20 19 Pasangkan Di sinetron tersebut Dan juga Saya lihat Disini Banyak sekali Yang mendoakan Banyak sekali Yang mendukung Supaya mereka berdua Itu bisa Jadian di Dunia nyata juga Bukan hanya Di sinetron Tapi di dunia nyata Banyak sekali Yang mendoakan Supaya mereka bisa Berjodoh Tapi Itu semua juga Kembali kepada diri mereka Sendiri dan juga Atas kuasa Tuhan Kita bisa berusaha Dengan mendoakan Kita bisa Berusaha juga Dengan mendukung Tapi itu semua Tergantung dari Kuasa Tuhan Dan juga Keputusan Di antara Mereka berdua Tapi yang saya lihat Disini ya Dari ketiga kartu ini Kartu pertama ini Menunjukkan sesuatu Yang sangat-sangat Bagus Di antara Mereka berdua Itu ada Perasaan Yang suka Perasaan Yang istimewa Perasaan Yang menurut saya Ini adalah Sesuatu yang Bercampur aduk Antara Karir Antara Asmara Yang membuat Mereka itu Sering bertemu Dan lama-lama Itu bisa menjadi Sangat nyaman Jadi diantara Mereka berdua Itu nantinya Bisa berakhir Ke cinta Lokasi Dan juga Ada perasaan istimewa Di antara mereka berdua Itu adalah sesuatu Yang menurut saya Alami Dan Mungkin saja terjadi Tapi masih Harus membutuhkan Proses Dan disini Saya lihat Tingkat kecocokan Mereka Ini masih Samar-samar Saya raba-raba Disini Masih samar-samar Mungkin Nanti ya Kapan-kapan Kita akan bahas lagi Tentang tingkat Kecocokan mereka Melalui Perimbun Mochorogo Ataupun juga Via Kartu Tarot Juga bisa Nanti kalau misalkan Teman-teman Pengen request lagi Bisa tulis Di kolom komentar Tapi disini Yang saya lihat Kesempatan Mementara Cutsiva Dan juga Haris Riza Di dunia nyata Kira-kira Bisa berjodoh Atau tidak Saya lihat Mereka berdua Memiliki Kesempatan Yang cukup besar Tapi memang Masih harus Membutuhkan Proses Jadi untuk Para Cutsiva Dan juga Haris Riza Lovers Itu harus Lebih bersabar Lagi Dan juga Doanya Ini ya Doa Dukungan Itu lebih Kenceng Lagi ya Supaya Apa yang Kalian harapkan Dan juga Apa yang Kalian Doakan Itu tadi ya Semoga Bisa didengar Oleh Tuhan Dan Bisa menjadi Jalan yang terbaik Juga Untuk Mereka berdua Ini adalah Sesuatu yang Luar biasa Mereka berdua Kalau tidak Salah Itu berasal Dari Daerah yang Sama-sama Dari Aceh Kalau tidak Salah Dan Ini pastinya Akan menjadi Sesuatu yang Menarik Juga Kedepannya Apalagi Kalau tidak Salah Mereka berdua Dulu Sudah Sempat Digosipkan Sudah Sempat Digosipkan Entah Tahun lalu Ataupun Juga Dua tahun Yang lalu Sempat Ada Gosip Yang berdua Sudah Ada Hubungan Khusus Kira-kira Apakah Akan ada Kelanjutan Dan juga Berlanjut Di dunia Nyata Kita Lihat Saja Kedepannya Akan Seperti Apa Kalau Menurut Kamu Apakah Mereka Cocok Apakah Mereka Berdua Nantinya Bisa Bertemu Di Dunia Nyata Bisa Asmaranya Tertambah Di Dunia Nyata Kalian Tulis Saja Di Kolom Komentar Kita Sharing Dengan Bahasa Yang Baik Dan Benar Dan Juga Dengan Sopan Tetap Dengan Tata Krama Dan Juga Kesopanan Dan Ingat Ini Hanya Sepertas Prediksi Karena Segala Sesuatu Di Dunia Ini Atas Kehendak Tuhan Yang Manusia Bisa Berusaha Berdoa Manusia Bisa Berencana Tapi Tetap Tuhan Yang Menentukan Dan Apabila Ada Salah Kata Salah Ucap Kurang Lebihnya Saya Memulai Yang Sebesar Besarnya Karena Manusia Ada Tempat Yang Salah Dan Hilaf Akhir Kata Saya Aditya Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Terima kasih Dan Sampai Jumpa Om Santi 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 Natrium